Selamat sore, pobersa. Harga ayam potong turun drastis di Yogyakarta sebagai imbas tradisi masyarakat Jawa yang menghindari menggelar hajatan selama bulan suruh di penanggalan kalender Jawa. Pedagang bendera di Jakarta mengaku dagangannya bisa laku semilai 1 juta rupiah dalam satu hari. Saksikan semuanya di Kabar Pasar bersama saya, Fena Kinta. Pelaku UMKM keluhkan sepinya pengunjung di Taman Nasional Pulau Komodo, Labuan Bajo NTT. Padahal seharusnya bulan Agustus merupakan masa dengan jumlah pengunjung tertinggi di Pulau Komodo. Bawa berkah bagi sejumlah pelaku bisnis musiman seperti penjual bendera merah putih misalnya. Seorang pedagang di Jakarta misalnya mengaku dagangan bisa laku hingga 1 juta rupiah dalam satu hari. Harga ayam potong di Pasar tradisional di Sleman, Yogyakarta turun dalam beberapa hari terakhir. Turunnya harga ayam potong merupakan imbas dari tradisi masyarakat Jawa selama bulan suruh. Jual dari hobi seorang pria asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur mampu meraup jutaan rupiah setiap bulannya dari usaha ternak kelinci hias. Satu ekor kelinci hias dijual mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Di tengah peran Indonesia sebagai pemegang presidensi KTTG 20 tahun ini, pertumbuhan ekonomi yang dicatatkan di angka 5,44 persen menunjukkan bahwa perekonomian berada di jalur yang tepat. Pemerintah akan terus menjaga angka pertumbuhan dan bangkit lebih kuat pasca pandemi sejalan dengan tema KTTG 20, recover together, recover stronger. Di perhelatan puncak KTTG 20 pada November mendatang. Demikian kabar pasar hari ini, pemirsa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara. Saya Fena Kitan pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.